Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani dan teman-teman Dimana saja anda berada Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang Semoga Sobat Tani dan teman-teman Pada kesempatan pagi ini Dalam keadaan sehat Tentunya tidak kekurangan suatu Apapun dimurahkan rezeki Dan dijauhkan dari bala Oke pada konten kali ini Saya akan berbagi Tentang Cara merawat kopi Dan bagaimanakah Caranya Agar petani kopi itu Sukses ya dalam bertani kopinya Oke Oke sebelum dilanjut Jangan di skip-skip Agar tidak gagal paham ya Untuk Sobat Tani Agar tidak gagal paham Dalam memberikan Atau membagi Berbagi ilmu Nah tentang Cara perawatan kopi ini ya Oke Silahkan di like Subscribe Dan komen Nah tentunya Pada kesempatan Pagi kali ini Saya akan membuatkan konten Tentang caranya Bagaimana merawat kopi ini Yang pertama Poin pertama ya Petani kopi Yang harus diperhatikan Pohonnya Dulu Terutama pohon Jangan Jabrik Seperti ini Ini harus dilakukan Namanya Wil-wilan Kalau begini ya Ini kan Sudah mau panen Pasca panen Ini dari Awalnya ini Memang Tidak dilakukan Perawatan Oleh yang Punya kebun Ini Saya Dimintai Caranya Cara Wil-wilan Pasca panen Nah Saya diundang Sini Oleh yang Punya kebun Nanti Kita akan Melakukan Wil-wilannya Jadi Poin Pertamanya Rawatlah Pohonnya Agar Buahnya Itu Maksimal Agar Buahnya Itu Dompolannya Bergogos Dan Tidak Jaga Jarak Buahnya Normal Dan Stabil Karena Tunas Yang Tumpang Tindih Seperti ini Tidak Bagus Untuk Pohon Kopi Ya Poinnya Tidak Bagus Untuk Pohon Kopi Tunas Yang Tumpang Tindih Tidak Beraturan Seperti Ini Kalaupun Mau Dipupuk Itu Sayang Ya Sayang Jadi Pupuknya Itu Nantinya Tidak Fokus Ke Buah Yang Ada Tidak Fokus Masuk Situ Melainkan Nanti Dia Terserap Oleh Tunas Tunas Ini Ya Walaupun Ada Juga Sebagian Yang Masuk Cuman Dia Tidak Fokus Akhirnya Dia Terbagi Oleh Tunas Tunas Ini Yang Tumpang Tindih Seperti Ini Nah Dia Masuk Zatnya Nanti Kesitu Ya Nanti Kita Akan Lakukan Wil-wilan Namanya Pas Capanen Oke Nah Kalaupun Nanti Maksimal Perawatan Perawatan Pohon Barulah Kita Lakukan Pemupukan Nah Itu Untuk Poinnya Ya Sobat Tani Silahkan Dipraktekan Agar Kita Semua Untuk Petani Kopi Bisa Sukses Ya Tentunya Nah Akhirnya Lelah Kita Terbayarkan Lelah Kita Menjadilah Amin Allah Amin Dan Untuk Yang Kedua Kalaupun Yang Pertama Ini Tadi Udah Terawat Kopinya Usahakan Gulma Ataupun Rumputnya Ini Siang Ya Kebuatan Jangan Biarkan Jebrul Seperti Ini Jangan Biarkan Serut Tinggi Sekali Sobatan Ya Tuh Anda Saksikan Kalau Pengambilan Gambar Dari Sini Tuh Kopinya Tidak Kelihatan Nah Untuk Gulma Tolong Perhatikan Tuh Untuk Poinnya Karena Walaupun Dipupuk Walaupun Dipupuk Kalau Gulma Ini Tetap Seperti Ini Serut Dia Termakan Tumput Ini Tentunya Oke Itu Untuk Poinnya Oke Mari Kita Lakukan Wiwilan Ini Saya Akan Carikan Gunting Dulu Ini Ya Sebelum Dilakukan Wilwilan Ini Kondisinya Seperti Ini Berhubung Tidak Ada Kameramen Ya Nanti Kita Klik Untuk Selanjutnya Sudah Selesai Ya Dilakukan Wilwilannya Karena Tidak Ada Kameramen Dan Kebetulan Lupa Tidak Membawa Tripot Oke Maka Inilah Dia Hasil Akhir Pemangkasan Tadi Ya Ini Hasilnya Hasil Peruning Tadi Oke Kita Dekatin Seperti Ini Ya Tuh Tuh Dan Ini Dia Ya Sobat Tani Ini Sudah Selesai Nah Tanda Saksikan Ini Sudah Selesai Uh Itu Ada Ranting Jambu Pokat Ya Kesini Mengganggu Tumbuhan Kopi Oke Seperti Inilah Ya Hasilnya Tuh Karena Ini Dari Awal Memang Tidak Dilakukan Perawatan Tidak Dibentuk Dari Awal Jadinya Ada Tunas Ada Tunas Yang tumbuh Seperti Ini Tadinya Ini Tidak Dibuang Harusnya Ini Dibuang Harusnya Kalaupun Raja Kita Cukup Empat Saja Batani Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Empat Saja Sudah Cukup Ya Walaupun Raja Tapi Ini Karena Tidak Dirawat Ini Berapa Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Delapan Oke Inilah Kondisinya Sesudah Dilakukan Wil-wilan Atau Pemangkasan Nah Ini Bentar Lagi Kita Buang Sesudah Diambil Buahnya Ini Dibuang Aja Buang Ini Dibuang Tidak Tidak Boleh Tidak 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 Sayang Katanya Karena Sekarang Perkilonya Cukup Mahal Ini Katanya Sayang Ini Harusnya Dibuang Tidak Oke Nah Tuh Ya Ini Hasilnya Hasilnya Seperti Ini Seperti Ini Itu Nanti Di Habisin Diputil Yang Itu Nanti Jadi B2 Itu Masih Dominan Ya Untuk Tahun Depan Tahun 2025 Namanya B2 Ini B1 Yang Ini Nah B1 Ini Masih Dari Situ Luar B1 Nanti Yang Bawah Dilepas Saja Gantinya Tuh Ini B1 B2 B2 Cukup Bagus Nanti Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Ini Untuk Penyokong Nanti Cukup Bagus Lumayan Untuk Tahun Depan Oke Seperti Ini Hasil Akhirnya Ya Sobat Tani Jadi Lakukanlah Perawatan Pohon Yang Baik Dan Benar Ya Agar Hasil Tani Kita Melimpah Per Per Hektarnya Bisa Mencapai Empat Ton Atau Tiga Ton Itu Ya Kalaupun Dirawat Secara Baik Tuh Akhirnya Cekson Buahnya Ya Cekson Satu Dua Satu Dua Maksudnya Begini Satu Dua Satu Dua Ataupun Jaga Jarak Kopinya Kenapa Ini Terjadi Jaga Jarak Seperti Yang Kena Kopit Karena Tadinya Ini Rimbun Oleh Tunas Tidak Dilakukan Wil-wilan Namanya Dibiarkan Rimbun Oleh Tunas Akhirnya Jaga Jarak Makanya Jangan Biarkan Kopi Sebatani Rimbun Atau Gondrong Tidak Dicukur Orang pun Kalau tidak Dicukur Itu Sangat Risih Sekali Sama Tembuhan Juga Risih Oke Sekian Dulu Untuk Sharing Ilmu Tentang Pertanian Kopinya Silahkan Dukung Terus Channel Kopi Jalan Jalannya Agar Bisa Mengedukasi Dan Menginspirasi Sobat Tani Dimana Seja Anda Berada Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Subcriber Dimana Seja Anda Berada Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Oke Tentunya Ada Yang Bermanfaat Silahkan Diambil Ada Pun Yang Buruknya Silahkan Dibuang Ya Saya Tutup Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh